Intro Gebiar Sekaten adalah acara adat yang setiap tahun diadakan di keraton Solo. Mamun kali ini yang berbeda dengan dihadirkannya bocah bersuara emas. Namun sebelum lanjut ke materi pembahasan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Sedikitnya 10 artis dan penyanyi sudah memastikan bakal tampil mengisi panggung hiburan Gebiar Sekaten Solo, 16 September, 16 Oktober 2022. Yang akan dihadiri wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono. Panggung hiburan nanti akan digelar di alun-alun Kidul Keraton Solo. Event Organizer, Iyo, Dianaria Enterprise yang dipercaya menjadi Dewan Pelaksana Pasar Malam atau Gebiar Sekaten Solo mengundang artis-artis papan atas seperti Denu Caknan, Darate Virgin, Abah Lala hingga orkes-orkes Melayu seperti Om Sera dan Sagita. Penasihat di Anaria Enterprise, Muntohar, saat dihubungi solopos.com, Jumat, 9 September 2022, mengonfirmasi Farel Prayoga akan tampil di panggung hiburan Sekaten Solo tahun ini bersama beberapa artis lain. Ketika ditanya benarkah Farel Prayoga akan hadir? Iya benar, Farel Prayoga akan mengisi acara Sekaten Bareng dengan Om Sonata pada Rabu, 21 September 2022, jelasnya singkat. Setelah Farel Prayoga, Muntohar menyebut masih akan ada 9 pengisi panggung hiburan Sekaten. Seperti diketahui, tahun ini Sekaten di kota Solo diadakan lagi setelah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Sekaten digelar di tiga tempat, yakni Alun-Alun Kidul, Arya Pagelaran, dan Alun-Alun Utara Kompleks Keraton Solo. Kepastian diadakannya kembali Sekaten pada tahun ini diungkapkan Wakil Pengageng Sasanawilapa Keraton Solo, Kaira Dhani Nur Adiningat. Sekaten memang diadakan setiap tahun, tetapi melihat juga kondisi saat ini adanya pandemi COVID-19. Untuk ritual Mios Gongso tahun ini tetap diadakan, Ujar Dhani. Demikian informasi yang bisa sampaikan dan nantikan kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Maturnuun Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.